Sementara itu tim dokter forensik yang melakukan ekshumasi dan autopsi kedua terhadap jenazah AM mengumpulkan 19 sampel dalam bentuk jaringan keras dan lunak. Ke 19 sampel ini nantinya akan dikirimkan ke 3 laboratorium berbeda guna pemeriksaan hispatologi dan pemeriksaan diatom. Ketua tim dokter forensik Ade Firmansyah Sugiharto menyebutkan 3 laboratorium yang akan digunakan untuk memeriksa sampel-sampel ini adalah Laboratorium Patologi Anatomik FKUI di RSCM kemudian Puslab Forma Bespori dan Laboratorium Forensik Universitas Air Langga di Surabaya. Ade beralasan pemilihan 3 tempat tersebut karena diakini mampu melakukan pemeriksaan atas sampel-sampel dalam kasus meninggalnya AM. Ia menambahkan pemeriksaan histopopatologi berfungsi untuk melihat perubahan morfologi sel dari jaringan dengan metode parafin. Sedangkan pemeriksaan diatom merupakan pemeriksaan yang dapat dipercaya untuk menegakkan diakonis kematian pada korban yang diduga tenggelam. Saat ini kami sudah mengumpulkan ada 19 sampel yang nantinya yang terdiri dari 4 sampel, maaf, 3 sampel jaringan keras yaitu tulang dan 16 sampel jaringan lunak yang akan kita lanjutkan untuk pemeriksaan histopatologi forensik dan pemeriksaan diatom atau ganggang. Ini tentunya membutuhkan waktu karena sampel-sampel itu harus kita proses dengan baik dan hal ini kami butuhkan untuk kami bisa menganalisa efek ataupun biomekanika yang terjadi pada tubuh jenazah sehingga kita bisa analisis menjadi lebih tepat. Kedua, kami juga akan melakukan pemeriksaan pada dokumen-dokumen saksi-saksi yang sudah diberikan agar kita bisa mendapatkan gambaran secara detail bagaimana kejadian itu dan nanti tentunya kita akan analisa pada tubuh jenazah